Intro Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaran pemilu partisipasif dengan stockholder di Hotel Area Barito Jalan Haryono MT Banjarmasin Tengah Baisukan Selasa 30 Januari 2024 Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi ini bertujuan untuk mengantisipasi kerawanan kecurangan politik menjelang pemilihan umum yang akan digelar pada 14 Februari tahun 2024 Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaran pemilu partisipatif dengan stakeholder di Hotel Area Barito Jalan Haryono MT Banjarmasin Tengah Baisukan Selasa 30 Januari 2024 Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi ini bertujuan mengantisipasi kerawanan kecurangan politik menjelang pemilihan umum yang akan digelar pada 14 Februari tahun 2024 Mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan semua proses yang berlangsung Bagi penyelenggaraan pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang hasil secara psikologis akan mengawal dan meningkatkan mereka untuk senangkiasa berhati-hati, jujur, dan adil dalam penyelenggarakan pemilu Sejatinya, baik penyelenggara, penawas, penantau, dan peserta pemilu serta sejumlah pihak yang terkait dalam pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu membentuknya kebijakan publik yang inklusif dan mewakili seluruh masyarakat untuk mewujudkan proses demokrasi yang bermartabat Atas dasar ini, bahwa seluruh Provinsi Kalimantan Selatan menginisiasi kegiatan sosialisasi dengan negaraan pemilu partisipatif dengan stakeholder, dengan tema meningkatkan senantitas dan kolaborasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan stakeholder pada kenawasan tahapan penghubungan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 Kordip Pencegahan Parmas, Wan Humas, Bawaslu Kalimantan Selatan Tessa Aji Budiono, Eta Kuni Prima TV, mendakan Bawaslu terus berupaya mengangkat kepedulian warga pada pelasaran pemilu 2024 dengan bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, wan ketertiban Menurut Tessa Aji Budiono, masa perhitungan suara semakin dekat dan biasanya kerawanan akan semakin mendekati hari Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah politik duit atau money politik Bahkan politik duit ini sudah berubah yaitu mengikuti perkembangan zaman Sehingga Bawaslu Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan dengan mengajak sebaratan pihak untuk bersama-sama mengawasi penyelenggara pemilu, Wan sama-sama mencegah pelanggaran yang ada di proses pemilu ini Pertama pelanggaran politik duang Dan marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk sama-sama mau dan berani tolak politik duang Jadi dengan perubahan modus itu sudah diikuti dengan perubahan pola kerja atau strategi dari Bawaslu? Yang pasti kita juga sudah mulai melakukan beberapa terubusan-terubusan baru dalam rangka upaya-upaya pencegahan Karena memang upaya pencegahan ini lebih kita perkuat dibanding kemudian nanti kita lebih mengedepankan penanganan pelanggaran Sebab dengan upaya pencegahan itu kita akan bisa membangun kesadaran terutama di tengah masyarakat dan beserta pemilu agar sama-sama mau menghindari terhadap pelanggaran atau kecurangan penyelenggaraan pemilu itu sendiri Dan ada sudah beberapa macam langkah yang kita lakukan Salah satunya seperti kisialisasi pengawasan pemilu partisipatif Kemudian kita juga ada bentuk kegiatan yang langsung turun ke masyarakat seperti forum warga Kemudian kita juga ada menyesuaikan dengan kondisi-kondisi masyarakat tertentu atau kemudian dengan beberapa event kegiatan yang menyesuaikan dengan keinginan masyarakat Misalnya kemarin ada kegiatan jalan sehat Kemudian kita juga ada melakukan event untuk perlombaan konten-konten kreatif yang intinya agar bisa sama-sama menghimbau untuk mencegah dari pelanggaran pemilu Tes Aji Budiwono memadahkan ada perubahan modus dalam melakukan politik duit yaitu dengan melalui berbagai aplikasi yang tentunya akan sulit dideteksi Perubahan modusnya Ya terkadang seperti kita sampaikan tadi Contohnya kan politik buang karena kemajuan zaman mungkin bisa saja tidak harus disampaikan menggunakan materi yang dibuat di dalam amplok atau dibagi-bagikan secara konvensional seperti dulu Karena kan saat ini ada cara-cara penggunaan misalkan melalui transfer atau misalkan melalui aplikasi-aplikasi pay tertentu Jadi bisa saja ada nanti ke modus-modus politik buang dengan menggunakan cara seperti itu Dan otomatis itu kan akan lebih susah terdeteksi oleh kita semua Karena kan sifatnya hanya pribadi-pribadi yang mengetahui proses itu Jauhnya ada temuan untuk politik buang? Kalau proses dugaan pelanggaran politik buang ada beberapa yang sudah di entah itu bagi laporan ataupun temuan Dan itu masih berproses di beberapa bawasdu kabupaten kota Kepala Sekretariat Bawasdu Kalimantan Selatan Tengku Dasaku Sumaputra memedahkan Kegiatan yang dilakukan di visi pencegahan Parmaswan Humas tentunya sangat diapresiasi karena keterkaitan dengan stakeholder generasi Z sehingga cukup mendukung untuk kegiatan partisipatif Sebagai anak bangsa ujar Tengku Dasaku Sumaputra tentunya ikut mengawasi dan menjaga pemidu agar berjalan dengan baik Karena sebagaimana kita ketahui kalau lah tugas ini hanya dibebankan kepada penjelenggara pemidu utama kami sebagai padat pemidu ini kan cukup tidak kompetabel karena ketersediaan SDMD kita juga sangat-sangat kurang dalam kegiatan yang pesta akbar ini tapi dengan kegiatan semua dari segala lapisan unsur masyarakat stakeholder lainnya pasti ini kan turun bersinergi turun mendukung bagaimana kita berharap kegiatan pada saat nanti di hari H atau sebelumnya tentu saja ini pengawasan partisipasif ini masif kita lakukan di daerah-daerah khususnya dalam wilayah Kalimantan Serata tentu kita berharap dengan keterlibatan ini dan juga dengan materi-materi nanti yang akan diberikan oleh para not sumber itu makin menguatkan makin mengantisifkan bahwa kita punya peran serta bukan hanya sebagai pemilik dan nyuman juga sebagai anak bangsa itu turun untuk menggawangi untuk mengawal pesta demokrasi ini Hanipah seseorang peserta menyatakan kegiatan ini sangatlah penting karena bisa mencegah upaya adanya kecurangan dalam pemiru Ada tiga orang narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini diantaranya anggota KPU Kalimantan Selatan Eliza Ansari menyatakan pendamping pemilih bagi disabilitas sebaiknya adalah anggota KPPS supaya netral pendamping pemilih bagi kawan-kawan disabilitas kalau saran kami kemarin diskusi minta KPPS saja yang mendampingi tapi kalau mau orang luar silahkan tapi jangan caleg yang diminta untuk mendampingi khususnya kawan-kawan yang disabilitasnya pada kelihatan mata yang jelas itu sudah tidak getra yang mendampingi karena kan dia cuma mencobreskan yang diinginkan oleh kawan-kawan disabilitasnya